yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan tutorial cara memasang atau flash ya Redmi Note 3 Pro Kenzo dengan costume room nitrogen OS saya menggunakan stockroom ya ini Android Marshmallow 6.1 MIUI 8 buat kalian yang ingin memasang costume room ini saya sarankan baterai di atas 50% atau lebih enggak papa yang lebih baik buat jaga-jaga takut Kenzo kalian nge-drop atau gimana masuk model keperi matikan Kenzo kalian setelah mati kita tohon tekan tombol up volume up dan power bersamaan jangan dilepas tahan setelah berlah setelah keluar logo Mi lepaskan kita tunggu Hai ini dia TWRP Oke kalian yang ingin memasang custom ROM ini saya sarankan buat backup dulu ya saya sarankan full backup buat jaga-jaga tinggal merestore kalau ada apa-apa kecuali ini firmware MMC setelah itu kita masuk web kita lakukan full web ya karena kita akan mengganti Hai OS nya menjadi titik Android 7.1 nab Hai topic chat system data jaj satu lagi Hai telah selesai kita sweep to web kita geser ya Hai Sweep to web kita tunggu Hai selesai jangan direbut karena kita telah menghapus sistemnya berarti Kenzo kalian tidak ada OS nya ya lalu kita install cari file download tadi sudah di-download ini dia nitrogen OS Kenzo ya Hai ukurannya sekitar 435 MB kalau nggak salah Hai setelah itu Sweep to flash ini dia Ayo kita flash ya flash Hai tunggu sampai prosesnya selesai Hai kurang lebih tiga menit ya buat flash film ini untuk masalah bug Hai saya baca di beberapa forum tidak menemukan bug saya sekali saya sendiri tidak menemukannya dan mulai video kamera jalan sampai fingerprint sensor cahaya rotasi berjalan dengan baik hai 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 selesai jangan lupa install juga gapsnya ya karena custom ROM ini belum termasuk up Hai Google aplikasi mungkin yang dimaksud ini dia Open ARM 647.1 pico jangan sampai salah ya kita kita switch to flash lagi kita tunggu bagi agar yang ingin baterainya lebih irit saya sarankan buat install kernel Radon ya Radon versi 6 buat caranya nanti saya bikinkan kalau ada waktu oh iya buat kalian yang kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar untuk reviewnya review ROM ini nanti insya Allah saya bikinkan ya seminggu setelah pemakaian ROM ini ini install sedang berjalan selesai setelah selesai jangan dulu direbut ya karena saya menggunakan TWRP non-OBL jadi saya harus menginstal ini Abot mode kita cari ini fungsinya buat TWRP kita tidak hilang ya karena repot kalau TWRP sampai hilang Hai karena TWRP kuncinya bisa merestore menghapus data Hai setelah itu kita ribut Ayo kita tunggu jangan dulu panik ya emang agak lama disininya Hai karena dia menyesuaikan Hai nah ini dia buat animasinya buat animasi nitrogen OS Hai kira-kira butuh waktu 8 menit ya buat masuk ke menu Hai nah ini booting awal perlu kalian ketahui ini room sudah pre-roted ya sudah di root dari pengembangnya jadi kalian tidak usah menginstal super su Magis atau apa buat kalian yang ingin pasang Magis saya sarankan buat untuk full full-on root ya ini dia tunggu Hai ini adalah tampilan awalnya ini bahasa kita pilih bahasa Indonesia saja saja ya Hai temulai Hai selamat datang dari menu tiga terpilih siap sebagai perangkat baru Hai memendai wipik Hai ini buat login akun Google ya saya masukkan dulu Hai maaf ya kalau agak berisik hai 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 saya loginkan dulu masukkan password Hai ini dia hai 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 oh tidak bisa dilewati ini dia Hai sidik jari kita lewati saja ya karena dudasinya kepanjangan hai 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 ini opsional ya terserah agan bisa dicentang semua hai 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 ini dia tampilan awalnya nitrogen OS nougat ya bisa split screen support Hai ini dia 7.1.2 Hai nitrogen OS ini Hai nougat kita kembali hai 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 semut ya ringan mungkin karena hanya ada aplikasi playstore ini dia kamera Hai berjalan Hai penuhnya lengkap ya sampai iso ada pesan kita lihat ke baterai 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 ini dia baterai 3 jam ya mungkin karena ini OS baru penyesuaian juga Hai ke sekian dari saya Hai terima kasih